Terima kasih Tuhan, kau telah memberikan diriku anak, karena inilah yang aku harapkan dengan suamiku Tak henti-hentinya, istri petani itu berucap syukur kepada Tuhan, karena telah mendapatkan seorang bayi yang sangat mungil Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami, cintai budaya kita dan literasi, selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Tersebutlah pasangan suami istri, ia bekerja sebagai petani, kini hidupnya telah sukses sebagai petani buah Ya banyak memiliki kebun, beraneka ragam jenis buah, namun sayang, sampai saat ini mereka belum mempunyai keturunan Bu, kita memang harus bersyukur, karena selama ini kita sudah diberikan rezeki oleh Tuhan Untuk makan dan minum, rupanya kita tidak kekurangan bu, rumah kita sudah memiliki Namun, untuk apalah semua harta itu bu, kalau kita belum memiliki keturunan Hidup ini akan semakin lengkap bu, apabila Tuhan memberikan kita keturunan Sebagai generasi penerus kita kelak di kemudian hari bu Benar seperti apa yang bapak katakan, kita manusia harus bersabar dan bersyukur, karena tak ada manusia yang hidupnya sempurna di dunia ini pak Tampak mereka saling memandang, merenungkan kehidupannya saat ini Tenanglah pak, kalau memang Tuhan berkehendak, semua itu pasti ada jalannya pak Tiba-tiba secara misterius, di depan rumah pak Tani itu terdengarlah tangisan bayi yang menyayat hati Istri pak Tani pun datang menghampiri bayi itu Siapakah yang tega, membuang bayi disini Aku sangat kasihan kepadamu nak, aku tidak memiliki anak Akan aku angkat dirimu, menjadi anakku sayang Merilah dengan ibu sayang Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan diriku anak, karena inilah yang aku harapkan dengan suamiku Tak henti-hentinya, istri petani itu berucap syukur kepada Tuhan Karena telah mendapatkan seorang bayi yang sangat mungil, laki-laki Sesuai dengan apa yang diidam-idamkan dengan suaminya Bu, ternyata Tuhan telah mendengar permohonan dan doa kita bu Kita sangat senang sekali dengan hadirnya bayi laki-laki ini Terpancar kebahagiaan yang mendalam Dari raup muka pasangan suami istri itu setelah ia memiliki bayi laki-laki Seiring berjalannya waktu, bayinya pun tumbuh besar Namun, ia memiliki sifat yang buruk Suka, mania, dan selalu menghamur-hamurkan makanan Bu, cepat, bu, cepat Makan, makan yang enak, bu Yang enak, cepat, cepat Pelayannya pun sangat kewalahan menghadapinya Karena ia sangat cerewet Nah, jangan dibuang-buang ya nak Karena makanan itu kan enak Nanti buat bibi juga bisa Sungguh luar biasa anak Pak Tani ini Ia sangat suka membuang-buang makanan Menghamur-hamurkan Padahal itu banyak diperlukan oleh orang lain yang belum makan Ia katakan semuanya tidak enak Rasa laparnya pun tidak menentu Setiap saat mengatakan dirinya lapar Ada ada saja yang dilakukannya Ah, ini jelek, tidak enak, tidak enak pokoknya Pada suatu hari Ia tidur di kamarnya Sendirian Orang tuanya tak ada di rumah Setelah ia bangun Terasa lapar perutnya Ia pun ribut meronta-ronta meminta makan Lapar, lapar Begitu saja ia katakan Cepat bawakan nasi yang enak-enak Ayo cepat semuanya Karena tidak ada jawaban dan respon Maka ia mencoba untuk menemui Kamar orang tuanya Suasana di luar hujan dan gelap Ternyata Tak ada siapapun di rumahnya Pak, ibu, bapak Di mana kamu? Aku lapar Pelayanku juga di mana? Kok tidak ada orang? Ada apa ya? Kenapa tidak ada orang di rumah ini? Pergi ke mana dia? Tak pernah bilang-bilang Baru aku bangun Sudah tidak ada orang Ya sudah lah Aku akan tidur lagi lah Alangkah terkejut hatinya Ketika ia masuk kamar Ternyata di kamarnya sudah duduk Seorang nenek menyeramkan Siapakah dirimu? Kenapa kau ada di kamarku? Anak petani itu sangat ketakutan Melihat wajah nenek itu Kukup menyeramkan Ayo, ayo, cepat Buatkan aku makanan sekarang juga Ketakutan sekali hati anak petani itu Kok, kau, 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 kau aku yang disuruh Ini rumahku nenek Bergetar kaki dan tangan Anak ibu karena sangat ketakutan Hehehe, kau tidak usah Kau tidak usah banyak alasan anak kecil Hehehe, kerjakan sekarang juga Pokoknya kerjakan Nanti jangan menunggu aku marah Ya, 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 ya Hehehe apa kau lakukan? Jangan tengok kanan tengok kiri Bekerjalah dengan baik, banyak barang-barang jatuh Kamu tidak terampil bekerja, ayo Kau harus masak yang enak untukku, harus yang enak Ternyata sangat sulit membuat masakan enak Lagi-lagi aku salah, kau begini rasanya memasak Anak petani itu berusaha sekuat tenaga agar ia tidak salah lagi Karena ia takut nenek serem itu semakin marah kepadanya Setelah beberapa kali mencoba dari kesalahan Akhirnya ia pun mampu membuat sesuai dengan selera si nenek itu Ayo, ayo makan itu sekarang Jangan sampai ada yang jatuh Awas kalau sampai jatuh Berat hukumannya bagimu Ayo makanlah dengan baik Setiap gerakannya diawasi oleh si nenek menyeramkan itu Satu pun tak ada ketinggalan Nah, begitulah cara makan yang baik Kamu harus bisa menghargai jerih payah petani Banyak sekali orang-orang yang belum makan Yang masih kelaparan Kamu tak boleh Menghamur-hamurkan makanan itu, nak Biar kau tahu Sebenarnya ini adalah wujudku yang asli Aku adalah Dewi Kesuburan Dewi Sri Kedua orang tuanya akhirnya sangat bangga dan berbahagia Telah melihat anaknya banyak perubahan Ia kemudian menjadi anak yang baik Dan mampu dan menghargai hasil petani Ayo, nak Marilah kita sekarang Berusaha untuk menghargai hasil petani Kita harus belajar bersyukur, nak Baiklah, bu Terima kasih telah menonton!